Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kembali lagi bersama Miss Murul Dengan pembelajaran tematik Ya sebelumnya Kita sudah belajar Di pertemuan sebelumnya yaitu Tentang apa? Gangguan pada tulang Ketika kita menulis Dengan cara yang salah Atau dengan posisi yang salah Nah sekarang kita akan Membahas lagi Kebiasaan-kebiasaan Saat menulis yang baik Atau yang benar maupun yang buruk Di pembelajaran 3 Di halaman 106 Kalian bisa lihat Ada bacaan yang ada di teks ini Kebiasaan yang baik Diterapkan saat menulis Tujuannya Agar kesehatan tubuh Tidak terganggu Pilihlah tempat yang terang Saat menulis Pastikan posisi menulis Kita adalah posisi yang Benar Duduklah dengan posisi Padan yang tegak Tidak bungku Pastikan jarak Antara buku dan mata itu Kurang lebih 30 cm Jadi Dengan Sudah kita membaca Tekst tersebut Kita sudah memahami Apa saja kebiasaan yang baik Ketika menulis Di halaman 107 Kalian bisa Memberikan tanda checklist Untuk kebiasaan menulis yang baik Dan memberi tanda silang Untuk kebiasaan yang tidak baik Saat menulis Di halaman 107 Di buku kalian ya Tinggal kalian centang Ada beberapa gambar Oke Kemarin Ada gangguan apa saja Yang sudah Kita pelajari Pada gangguan tulang Ada Skoliosis Ada Kifosis Sama Lordosis Di halaman berapa kemarin Kita sudah belajar Tuh Di halaman Halaman berapa sayang Yang ada Gangguan-gangguan Pada tulangnya Iya Kalian bisa baca lagi nanti Kemudian Kita akan memasuki Pembelajaran Atau pelajaran matematika Siapa yang suka matematika Nah ini ada Yang dinamakan Bangun ruang Apa sih bangun ruang Bangun ruang adalah Bangun yang memiliki unsur panjang Lebar dan tinggi Banyak benda Termasuk bangun ruang Ada yang berbentuk bola Mana bola Nih bola Ada yang berbentuk tabung Nih tabung nih Ada juga yang berbentuk balok Nih balok panjang ya Seperti kayu ya Iya Ada yang seperti kayu panjang Dan ada juga yang berbentuk kubus Ya Jadi ada empat bangun ruang Yang bisa kita ketahui saat ini Sebetulnya masih banyak lagi Namun Untuk pembelajaran kali ini Kita hanya Mempelajari empat bagian saja Empat bangun ruang saja Di buku kalian Di halaman 108 Ada penjelasannya nih Misalkan baca Pertama adalah Balok Balok yang mana Nih Balok yang panjang Balok memiliki Sisi yang ukuran Bentuknya sama Namun Sisi tersebut Sisi atas Dan sisi bawah itu Panjangnya sama Nah Sisi kanan dan kiri Atau samping Juga sama Jadi ada dua sisi yang sama Besar Bentuknya Tapi kalau yang samping sama Yang atas beda Iya beda Ya Karena dia itu Balok Ya Kemudian Misalnya Di halaman 109 Kalian lingkari Angka pada Gambar yang berbentuk balok Nah nanti kalian lingkari ya Di halaman 109 Oke Kita lanjut Eh kalau pasta gigi Lihat pasta gigi Apa bentuknya Balok ya Iya Kayak balok nih Dia itu panjang Nah kalian bisa lingkari Angka 5 Contohnya ya Kemudian yang kedua Bangun ruang yang kedua Adalah kubus Nah kubus sama seperti balok Ya hanya saja Kubus itu memiliki sisi Yang sama besar semuanya Jadi kubus itu mempunyai 6 sisi Dan 6 sisinya itu sama besar Jadi semuanya sama Jadi bentuknya seperti ini Tidak ada yang panjang Tidak ada yang lebih pendek Semuanya sama Misalnya Gambar Gambar kubus Contohnya apa ya Kalian pernah melihat dadu Ya Dadu itu hampir sama Seperti bentuk kubus Ya dadu Dadu kalau kalian main Main ular naga Itu ada dadunya Nah dadunya itu Berbentuk kubus Ya Di kalian di halaman 110 Paling atas Kalian beri tanda centang Pada gambar yang berbentuk kubus Yang ketiga bola Iya bola itu gampang ya Kalau yang bunder-bunder Pasti bola bentuknya Ya Misalnya ada gambar bola sepak Di halaman 110 Kalian tinggal beri centang Atau beri cek Cek list ya Ada beberapa juga yang banyak Kemudian Sedangkan Di halaman 111 Ada bentuk tabung Bentuk tabung itu Yang mempunyai apa Tutup Dan alas Ya Iya Jadi tabung itu mempunyai tutup dan alas Misalnya apa Kamu punya Punya celengan yang seperti ini Gak pernah gak punya Ya kayak gini ya Punya ya Berarti kalian itu celengannya berbentuk tabung Terus di halaman 111 Ada juga tuh bentuk-bentuk yang lain Ya Kalian bisa beri tanda centang Paham sampai sini teman-teman ya Nanti kita ulas lagi Bangun ruang yang sudah kita pelajari Ada bangun kubus Balok Tabung Dan bola Oke Taham semuanya ya Alhamdulillah Oke Sampai sini dulu Untuk yang pelajaran matematika Kita masuk ke Pembelajaran Apa nih Pengamalan Pengalaman Pengalaman bersama keluarga Ya Nih Bercerita adalah kegiatan yang menyenangkan Ceritakan pengalamanmu saat bersama keluarga Biasakan bercerita dengan keluarga Kita bisa berbagi pengalaman dan menjalin keakraban Nah Ini keluarga Ahmad sedang berkumpul nih Dia sering berkumpul bersama Mereka berkumpul saat hari libur Siapa yang ayah bundanya misalnya kerja Nah hari libur saatnya kita berkumpul bersama Jangan ketika hari libur Semua sibuk main hp Ayah main hp Bunda main Oh Bunda beli-beli all shop Ya Oh Main hp di shopee Terus adik main game Kakak main game Adik main game Semuanya sibuk sama Sama apa Sama hpnya masing-masing Berarti mereka bukan berkumpul Cuman main bersama Main game Ya Itu tidak bagus ya Kalau berkumpul saat bersiari Hari libur Ya itu Misalnya Adik Ahmad sedang menggambar Ahmad sering memenangkan kejuaraan menggambar Didampingi oleh ayah nih ya Sedang melihat atau mendampingi Ahmad menggambar Adiknya juga senang menggambar Ahmad senang menggambar benda-benda Adik senang menggambar pemandangan Ayah dan ibu Ahmad mendukung kegemaran anaknya Mereka membelikan alat bergambar Nah ini adalah keagraban Atau kekeluargaan bersama keluarga Oke untuk saat ini Pembelajaran sekarang kita cukupkan ya Nanti tugasnya akan di pembelajaran kedua Ada tugas lagi Tapi gampang kok ya Untuk pembelajaran hari ini Video ini miscukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh